Iran untuk pertama kalinya menggunakan rudal hipersonik untuk mengembur Israel. 200 rudal yang ditembakkan ke Israel ini menargetkan 3 pangkalan militer di sekitar Tel Aviv. Serangan itu terjadi pada selasa 1 Oktober waktu setempat. Sebagai informasi, rudal hipersonik bisa terbang di lintasan yang rendah di atmosfer, tidak seperti rudal balistik konvensional. Sehingga kemungkinan mereka untuk mencapai target lebih cepat dan kemungkinan lebih kecil dijegat oleh pertahanan udara Modera. Iran mengatakan telah mengarahkan rudal Fateh 2 yang lebih cepat dan hipersonik dengan kecepatan maksimum mencapai 10.000 mil per jah. Korps Gada Revolusi Islam Iran mengeklaim 90 persen rudal tersebut mencapai target. Di sisi lain, militer Israel menyebut Iran telah meluncurkan sekitar 180 rudal ke wilayahnya yang sebagian besar berhasil dijaga. Sebelumnya, Iran meluncurkan rudal balistik jarak menengah pada Juni 2023. Rudal tersebut mampu melesat dengan kecepatan hipersonik hingga 15 kali kecepatan suara. Presiden Iran saat itu, Ebrahim Raisi, mengatakan senjatanya akan meningkatkan kekuatan bangkalan militer Iran. Raisi juga menyebut senjatanya ini bisa membawa perdamaian dan stabilitas bagi negara-negara di kawasan itu. Atas penyerangan yang dilakukan oleh Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut, Iran telah melakukan kesalahan besar. Sedangkan Kepala Staff Iran memperingatkan, tak heran akan menghantam infrastruktur Israel jika wilayahnya diserah. Terima kasih telah menonton!